assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya tentunya di channel hadibatola ini saya sekarang berada di dasa keliling banteng sebentar lagi kita akan memasuki wilayah dasa tajewalandung dan kita akan melihat kondisi banjir yang ada di tajewalandung teman-teman kita mau pulang ke jejangkit ya mudah-mudahan bisa nih ya ini cukup ketinggiannya cukup tinggi nih ya air banjirnya cukup tinggi disini teman-teman mudah-mudahan kita bisa melentasi ya tajewalandung ini dengan selamat dan nanti akan sampai ke kecamatan jejangkit disini kita sudah disambut di pintu masuknya ke desa tajewalandung ini sudah disambut dengan genangan air dan panis deras ya lumayan lumayan nih seperti ini teman-teman ini kita juga harus berhati-hati ya karena kondisi jalan disini juga sudah mulai rusak teman-teman nah ini ya kondisinya di tajewalandung saat ini saat banjir melanda di bulan Maret tahun 2023 ini menjelang bulan Romoban ini teman-teman coba teman-teman lihat ini arus airnya yang datang dari masuk dari ternyata kita masuk ke kubangan karena susah sih ya karena tidak terlihat teman-teman dan asparanya disini juga yang sudah rusak ya oke lah harus tetap berhati-hati kalau seperti ini jadi ini tergenang airnya posko banjir ada yang mendirikan posko warga disini mungkin teman-teman ada ibu-ibu banyak disini seandainya jalannya seperti ini enak sih tapi sebagian jelur disini jelur disini sudah rusak teman-teman jadi harus berhati-hati ya ini coba teman-teman lihat arus yang masuk kesini dan ini akan sampai nanti ke kecamatan saya kecamatan Jejengkit teman-teman airnya ini ya dan juga ke kecamatan Mandastana kebapaten dari Tukwala karena airnya memang mengarah ke sana teman-teman nah ini teman-teman lihat aduh kita susah sekali memilih jalan dan kondisinya yang tidak terlihat teman-teman airnya berwarna keruh disini ya air sungai Martapura ini berwarna keruh dan menghalangi pandangan kita ya untuk memilih-milih jalan yang mana yang bagus dan ini otomatis ya kalau malam hari tidak direkomendasikan untuk melewati jalur ini tapi kalau bagi warga-warga disini ya mau apa boleh buat ya sungai Martapura masih cukup tinggi teman-teman airnya banyak nah ini rumah-rumah saya lihat sudah kemasukan air teman-teman banyak rumah-rumah yang ada di desa jauhlandung ini sudah tergenang air rumahnya ya nah ini berbeda sekali air yang ada di sebelah kiri dan kanan kita ini teman-teman seingat saya disini nanti ada satu titik yang cukup ekstrim ya tergenang air ini mudah-mudahan bisa melewati tempat itu ya karena kita gak gak bisa kemana-mana pasti melewati tempat itu titik itu ya titik yang cukup dalam tergenang air kita pelan-pelan saja dan wajib berhati-hati dengan kondisi yang seperti ini nah disini sepanjang jelurnya juga sudah tergenang ini menurut informasi sudah mulai surut sebenarnya teman-teman kalau lebih dalam dari ini kemungkinan kita gak bisa melintas disini ya disini mending ya airnya ya gak berwarna keruh teman-teman jadi bisa sedikit memantau kondisi jalannya untuk memilih-milih nah ini wow ini saya yang disana itu ya yang juga bikin deg-degan teman-teman di depan sana itu ada satu titik yang benar-benar menurut saya cukup tinggi debit airnya pasti cukup tinggi disana karena banjir-banjir yang tahun sebelum ini saya pernah lewat disini daerah sana itu yang lumayan sih debit airnya itu pasti tinggi disana karena jalannya yang rendah teman-teman nah ini airnya dan arusnya sangat deras ini kaki saya seandainya saya bisa perlihatkan ada di dalam air teman-teman tapi saya harus konsentrasi ke depan ya konsentrasi ke depan sambil menjaga-jaga keseimbangan juga teman-teman nah ini di depan sekolah dasar ini ya kayaknya sekolah dasar ini wah ini jalannya sudah rusak dan ditumpukin karung ini dan airnya cukup deras sekali harus berhati-hati teman-teman karena kondisi jalannya yang rusak parah nah ini alhamdulillah selamat tinggal satu titik yang menurut saya juga perlu hati-hati kewaspadaan juga harus cukup tinggi tapi di depan sana ada motor juga mudah-mudahan kita selamat ini anak-anak sedang bermain-main air memang kesenangan mereka anak-anak yang bermain air itu di depan ada motor mudah-mudahan kita sama-sama selamat melintasi ini titik yang ada di depan kita ini sebentar lagi jalannya ini teman-teman jalannya yang sudah cukup rusak ini dan disini airnya agak keruh nah ini dia kita sudah masuk di titik ini aduh dalam teman-teman aduh selamat ini dia rumahnya disini juga sudah terendam air ini karena ini di apa ini di kandang teman-teman makanya airnya numpuk disini kita pelan-pelan saja alhamdulillah sudah sampai ke aspal teman-teman aduh kaki kaki sebenarnya benar di dalam air kaki kita berada di dalam air aduh astur ada kebangun terus cukup menegangkan karena kondisi jalan juga yang tidak tidak bagus hati-hati walaupun airnya tidak tinggi harus hati karena jalan rusak nah alhamdulillah nanti di depan ada sedikit lagi ada ya disana juga jalannya juga cukup rusak parah teman-teman kalau jalannya mulus enak nah jalan-jalan seperti itu yang tiba-tiba ada kebangan seperti itu yang bikin bahaya teman-teman cuma disana saya lihat ada orang yang berjaga ada yang berjaga disana nah video-nya saya hentikan sampai disini dulu ya teman-teman karena mungkin disana itu cuma sedikit-sedikit lagi yang terendam air dan juga tidak begitu parah ya ini kita lihat disini seperti anak-anak yang dijaga itu arusnya ternyata teman-teman akhirnya pedinya akan saya hentikan setelah kita melewati jat apa kondisi disini teman-teman ini itu wah ekstrim sekali nah kita diarahkan anak-anak itu ke kiri saja tapi kita harus juga melawan arus yang datang di kanan kalau salah-salah ya kita akan terbawa arus dan masuk ke sawah waduh ini main-main air masya Allah Alhamdulillah kita selamat teman-teman oh ya nanti akan saya lanjutkan saja perjalanannya tapi videonya saya skip-skip ya nanti akan saya perlihatkan kondisi jalan yang kalau ada yang tergenang air di desa Tujulandun sebelum itu saya ucapkan dulu terima kasih ya kepada yang menonton teman-teman maaf atas segala kekurangannya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati